Intro Saya Ajis Produk supportnya dari MediaTekIndo Pada video kali ini saya akan menjelaskan Langkah-langkah Melakukan proses Pakung Menggunakan alat Recovery AC Texa Confort 700 Series Yang akan kita gunakan Yaitu tipe 710M Berikut langkahnya Baik Kita masuk ke menunya Kita masuk pertama ke menu Perawatan AC Kita tekan member Masuk Lalu kemudian Kita pilih menu Pengaturan manual Kita tekan enter Data pelanggan ini bisa kita lewati Kita tekan enter Pelanggan Nomor plug Sama Nomor HP kita lewati Dan menekan enter Pasal recycle Ini bisa kita lewati Akan dilewati Dengan menekan Tombol panah Arah ke bawah Oke Kita akan melakukan proses Pakung Jadi pada Pasal pakung ini Kita tekan enter Untuk mengkonfirmasi Proses pakungnya Standarnya itu 20 menit Dan itu bisa kita Rubah Sesuai Kebutuhan Dan kondisi di lapangan Sebagai contoh Disini saya akan Melakukan pakung Selama 2 menit Dan akan melakukan Uji kebocoran Selama 1 menit Untuk memindahkan Kursornya Kita tekan Tombol Arah panah Ke bawah Pada uji Kebocorannya ini Kita akan masukkan Dan akan tentukan Waktunya Satu menit Jika sudah Tekan enter Untuk melanjutkan Prosesnya Pilih Tipe oli Untuk R134 Biasanya Olinya PAG Kita pilih Oli PAG Nah Jumlah oli ini Kita hanya akan Melakukan proses pakung Ini Pada saat ini Kita lagi Men setting Untuk Mengisi oli Tapi Proses ini Bisa kita lewati Dengan Kita mengganti Jumlah Oli Yang akan kita isinya Dengan angka 0 Kemudian Kita pilih Tanda Panah Ke bawah Kita tekan Tombolnya Untuk melanjutkan Fase UV Ini Fase UV ini Juga akan kita lewati Prosesnya Halnya sama Dengan menekan Tombol Panah Ke bawah Proses ini Juga kita lewati Fase UV ini Terus Fase pengisian pun Akan kita lewati juga Fase pengisian Akan kita lewati Dengan menekan Tombol yang sama Dengan Sebelumnya Yaitu Tombol Panah ke bawah Tutup Katuk Low pressure Dan high pressure Yang ada di Mesin teksa Comfort ini Posisi katuknya Itu berada Di sisi Samping kanan Mesin teksa Comfort Posisi tutup Itu sejajar Dengan Garis Horizontal Jika dipastikan Sudah ditutup Kita lanjutkan Tekan enter Hubungkan Copler service Ke sistem AC kendaraan Oke Kita pasangkan Selangnya Ke sistem AC kendaraan Lalu kita Tekan enter Untuk Konfirmasi Dan untuk Melanjutkan Kencangkan Copler yang tadi Kita pasang Ke sistem AC kendaraan Sudah kita Kencangkan Tekan enter Untuk melanjutkan Buka katup Low pressure Dan high pressure Yang tadi kita Tutup Kita buka Katupnya Posisi katup Terbuka Itu sejajar Dengan garis Vertikal Atau Ke bawah Sudah kita Buka Kita tekan enter Untuk melanjutkan Proses pakum Proses pakum Sedang berlangsung Tidak Bisa menunggu Proses ini Atau Jika Sibuk Bisa Melakukan Pekerjaan Yang lain Proses pakum Sedang berlangsung Setelah proses pakum Alat ini akan Melakukan proses Tes kebocoran Dimana Menjaga Tekanan yang ada di Sistem AC kendaraan Selama Satu menit Dan jika Tekanan ini berubah Atau naik Itu bisa diakibatkan Beberapa hal Bisa dari Pori-pori Selang-selang Sistem Masa kendaraan Ataupun lainnya Dan jika Tekanan Ini menunjukkan Lebih dari 120 milibar Itu Kita Indikasikan Ada kebocoran Dan alat ini Akan Berhenti Untuk Meminta Konfirmasi Apakah akan Dilanjutkan Atau tidak Proses pakum Selesai Dan hasilnya Satu milibar Berarti Itu tetap Stabil Dan tidak ada Kebocoran Demikian video tutorial Kali ini Semoga video Yang bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Channel kita Di youtube Untuk Tonton Terus Update Videonya Like Dan Share Juga Terima kasih Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.